Gubernur Jambi Al-Haris bersama Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Driseda Teknologi Rimad Farid, secara resmi meluncurkan kenduri swatwuni tahun 2023. Event ini diharapkan menjadi wadah untuk terus melestarikan budaya Jambi. Berkepat di halaman gos kota Jambi pada Sabtu malam 24 Juni 2023, kenduri swatwuni bumi resmi dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Event wisata ini menjadi ajang tersendiri bagi masyarakat Jambi dalam melestarikan berbagai budaya di Jambi, terutama dalam perkenalkan depor besar nama canding warna Jambi serta keberadaan Sungai Batanghari. Yang merupakan suga terpanjang di Sumatera serta menjadi tempat bernaunya warisan budaya Nusantara. Dari Kerajaan Sriwijaya Dharma Suraya serta Melai Kuno. Menurut Al-Haris kenduri swatwuni bumi tidak hanya sebatas seron minial saja, melainkan menjadi wadah untuk generasi penerus untuk bagaimana melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Jambi ke depannya. Gubernur Jambi Al-Haris berharap kenduri swatwuni bumi di Provinsi Jambi ini dapat memberikan dampak yang positif kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Budaya juga mengandung dengan nilai seni pendidikan dari sebuah anak. Karena itu sejarahnya hadirnya Jambi, sejarah Jambi, sejarah budayanya ini tidak bisa dipisahkan dengan Sungai Batanghari. Bahwa adanya dulu peradaban si Jambi ini, kita bayar dengan warga Jambi, sepat-sepatannya. Dari mana datangnya? Dari laut ke Masyarakat, sampai ke Masyarakat, sampai ke Masyarakat. Kita ingin bahwa warga Jambi sangat baik. Bahwa ketika kita ingin budaya itu-itu, kita dalamnya ada besar agar lingkungan. Nah kita ingin warga Jambi tentunya. Selain itu, kenduris warna bumi tahun 2023 ini diharapkan semakin mengeluarkan keterikatan dan sinergitas antar Provinsi serta para pemangku kepentingan. Dalam upaya menjaga melestirkan peradaban Sungai Batanghari dan wisata lainnya.